halo halo kali ini saya akan memberikan sebuah tip tentang setting device ya kita ketahui bahwa sebenarnya arsitektur kita atau katakanlah arsitektur tradisional kita dan arsitektur tropis umumnya yang ada di negara kita itu sebenarnya karakteristiknya adalah arsitektur yang didasarkan pada konsep naung atau terlindung atau apa terlindungi dari dari sinar matahari buktinya apa sebenarnya kalau kita lihat bahwa semua bangunan-bangunan tradisional atau umumnya bangunan-bangunan rakyat kita itu atapnya cukup lebar-lebar besar dan badannya cukup tersembunyi di bawah atap tersebut nah ini menunjukkan bahwa ada sesuatu karakteristik yang secara spesifik yang sebenarnya harus kita kita tangkap ya kita kita tangkap maknanya bahwa konsep naung pernaungan ini sebenarnya berinti atau bersumber pada setting device atau perangkat pembayangan perangkat pembayangan yang bisa memberikan naungan terhadap hunian kita nah ini bahasanya cukup menarik saya pikir jadi kita bisa membahas cukup detail pada pada kali ini bagaimana peranan sebuah setting device atau perangkat pembayangan itu sehingga bisa menyebabkan apa bangunan itu nyaman untuk wilayah kita terutama wilayah tropis kita itu nah seperti beberapa video tentang konsep karakteristik bangunan tropis yang ada di di ranah arsitektur kita sebelumnya sudah pernah saya bahas di video yang lain bahwa kebanyakan requirement atau persyaratan yang bagus yang baik untuk bangunan di wilayah kita di teore tropis itu sebaiknya memang banyak terlindung dari direct solar atau sinar matahari langsung tentunya ini butuh sebuah sebuah mekanisme dan perangkat nah mekanismenya yaitu dengan pernaungan ini perangkatnya dengan setting perangkat pembayangan ya setting device atau setting deposit jadi sudah sudah lengkap sebenarnya terminologinya bahwa kelengkapan mekanisme danannya sudah 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 kita tangkap dan kita tinggal bisa membuat sebuah pengembangan desain sebenarnya ya kalau kita kita mau merancang sebaiknya ini topik tentang perangkat pembayangan ini sangat penting anda kuasai karena disana ada makna selain secara fisika yang mempengaruhi penyaman biologis kita itu juga mengandung atau bisa masuk pada ranah estetika coba kita telah perangkat pembayangan yang ada di yang kita kenal bisa yang umum yang umum itu ada dalam bentuk ya dalam bentuk apa yang vertikal atau horizontal ya kalau yang pembayangan berarti konsepnya biasanya membayangi semuanya bagian bangunan yang diperlukan supaya nyaman untuk berkegiatan yang dihindari sebenarnya ada dalam konsep fisika adalah dan direct solar itu ya cara cahaya matahari langsung karena itu akan membangkitkan pemanasan ruang sebenarnya tapi kita coba kita lihat secara filosofis ini banyakkan yang kita tahu pembayangan itu kan perangkat pembayangan seperti ini ya perangkat pembayangan yang horizontal ya orang horizontal jadi ini biasanya dipakai untuk pembayangan jendela atau opening ya atau opening kalau ada opening berupa jendela seperti ini maka ini ada perangkat pembayangan seperti ini ada juga Hai perangkat pembayangan pin yang seperti ini ini bisa kita lihat kemudian nah ini ya kita angkat nah ini sebenarnya ini sama hanya untuk untuk membayangi jendela jendelanya ini bisa bayangin atau yang lainnya nah proses membuat yang pada umumnya horizontal ini bisa jadi eh berpadu dengan yang vertikal ya vertikal seperti ini coba Hai namanya ada Hai nilai nah ini yang vertikal hai 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 nah seperti ini Hai nah ini hai 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 ini vertikal ini nah ini jendilanya di bagian dalam ini ini jadi menjadi sebuah apa jendilanya bagian ini berpadu dengan yang praktikal dan horizontal dan variannya mungkin Anda bisa cukup banyak menggunakan ini saya berangkat dari sebuah menaungan untuk jendilah saja dulu ya Anda bisa membuat umpamanya sesuai kebutuhan Anda hanya membuat umpamanya hanya membuat yang vertikal saja dan vertikal pun enggak harus sesuai dengan jendilah itu maksudnya besarannya ya bisa jadi besarannya lebih besar lainnya ini jenilahnya ini jendilahnya maka tangan untuk menggambat sinar matahari yang disana makanya nah kalau kita gambarkan dalam sebuah dalam sebuah ya Hai teman-teman jendilanya jendilanya biasanya akan dituntut besar ya besar kita bisa membuat naungan karena kebutuhan ini bagian tampak saja kita buat seperti ini ini bisa jadi menjadi bagian dari estetika dan dan banyak-banyak varian lagi sebenarnya dari ini dari sisi naungan dari sisi setting device saja setting device bisa dalam bentuk berkelompok juga bisa ya contohnya seperti ini kita buatkan seperti ini di sini coba ini saya membuat setting device itu dalam bentuk kelompok nah ini malah malah dalam bentuk kelompok kita suptes akan ini kota-kota ini jaga ini botoh kita coba, kita coba isi ini setting ini juga termasuk setting device ya setting device kalau kita buat seperti nah, seperti itu jadi cendelanya mungkin di bagian di dalam sini ada cendela lubang-lubang dan seterusnya ini Anda masih bisa banyak ber berinovasi, berkreasi dengan ini apakah harus kotak-kotak ya? tidak kalau Anda mau segitiga bulat ya boleh yang penting bahwa itu mengontrol akan datangnya sinar matahari yang ada di bangunan kita oke umpamanya dengan cara penonjolan seperti ini kan penonjolan tapi kalau mau memasukkan juga boleh tadi memasukkan istilahnya seperti ini ini pemanyanyi dindingnya ya, dindingnya kita coba gambarnya dengan dinding ini dindingnya ini bukanya opening opening ini berada di dalam jadi di dalam dimasuk jadi dindingnya dindingnya adalah saya gambarkan seperti ini ini agak memancang nah ini dindingnya nah ini masuk permukaan masuk ke dalam jadi kalau ada sinar sinar datang itu nanti ini sinar ya sinar matahari nah ini yang terarsir di sini yang gelap ini masuk ke dalam kalau dari samping saya gambarkan dari samping seperti ini ini dindingnya apa namanya ini dindingnya nah jendela itu masuk di dalamnya nah ini otomatis juga terjadi proses penaungan jadi ada tidak menggunakan setting device yang tambahan keluar tapi justru ini yang dimasukkan ini juga dindingnya menjadi bagian menjadi apa menjadi komponen untuk setting device-nya ya otomatis ini bangunan jendela ini masukkan ini ternaungi terkena pembayangan ya pembayangan nah macam-macam seperti ini bisa anda eksplorasi cukup banyak ya cukup banyak kita coba lihat nanti di video ini adalah salah satu bagian setelah ini video dari sebuah model bangunan yang akan saya jelaskan sedikit tentang bagaimana setting device itu diaplikasikan pada baik ini saya gambarkan ada contoh model yang bisa menggambarkan sebuah sosoran atau naungan itu bisa memberikan perlindungan terhadap sinar matahari secara langsung atau direk solar kalau anda lihat ini ini mempunyai ketebalan ya mempunyai ketebalan diantara ini dari dinding yang menjorok kemudian masih ada atap ini posisi jendela ada di dalam berarti matahari tidak bisa langsung masuk ke dalam harus condong dalam sudut tertentu dalam sudut tertentu seperti kita umpamakan ini saja pensil saya ini adalah sinar matahari berarti harus condong seperti ini kalau begini dia tidak bisa ya sama jadi posisinya di jarak kedalaman dari dan panjang dari ini setting ini setting device ini menjadi pengaruh untuk masuknya sinar matahari nah tentunya kalau di yang bagian barat yang tidak kita inginkan direk solar tentu akan lebih mempunyai fungsi yang cukup besar dan ini juga kita lihat dengan mengatur dinding yang di belakang yang tidak sama ini dinding atas ini menjorok kemudian dinding bawah masuk ke dalam ini juga memberikan setting proses setting di bagian jendela yang bawah ini dari opening yang bawah ini terlindung oleh menjorok nya ini ini juga masuk pintu pintu masuk ke sana lebih dalam dan masih ada di setting device yang berupa ini ini sekeliling jadi bangunan ini mempunyai apa mempunyai fungsi setting yang cukup banyak ya jadi kalau kita lihat dan lekuan-lekuan yang tidak rata pada pada bangunan ini ini akan memberikan sebuah keuntungan ya keuntungan kalau ini dari sisi kalau bangunan ini menghadap ke barat menghadap ini menghadap ke barat tentunya ini perlu langkah-langkah seperti ini bangunan-bangunan tidak merata seperti ini ini juga begitu settingnya cukup panjang panjang akan memberikan dampak yang kecil-kecil ini pelubangan-pelubangan ini bukan-bukan tergantung ini bukanya cukup banyak cuman settingnya juga cukup banyak yang yang bisa kita lihat jadi secara keseluruhan bahwa bangunan ini mempunyai pengelolaan setting yang cukup baik kita lihat juga ini ada tanaman vegetasi yang juga ditumbuhkan di bagian tengah ini kalau memang sudah ada sebelumnya makanya tadi mempunyai harapan untuk mendapatkan pengelolaan ruang lebih dinamis sebenarnya kalau ada tanaman seperti ini kalau kita lihat di sini di sini bahwa nah itu ruangnya di antara dua bangunan ini kemudian ada selasar yang hubungkan demikian tadi proses sekilas tentang setting device bagaimana cara Anda memperlakukan setting device menjadi sebuah komponen arsitektur yang kreatif yang menarik itu sebenarnya juga sangat tergantung pada pemahaman Anda tentang sifat fisik dari setting device itu mekanisme bekerjanya seperti apa jadi nanti Anda dari proses dari pengetahuan pemahaman itu Anda bisa membuat sebuah varian atau komposisi baru yang bisa berguna bagi bangunan tersebut sehingga benefitnya bisa dicapai di bangunan sebetulnya demikian tadi tips tentang setting device yang berdasarkan pada konsep penanggungan di asitektur topis kita kita jumpa lagi di tips yang lain dengan pengetahuan yang lebih menarik dari asitektur kita sendiri jangan lupa untuk subscribe like share dan komen see you selamat Sub indo by broth3rmax